Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered a no man I still go 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 Selamat datang di channel teknisi How How, pada video kali ini kita akan berbagi cara mereset handphone iPhone yang dinonaktifkan karena berulang kali salah masukkan kunci pin. Langkah pertama kita download dulu bahan yang kita butuhkan, file Ipsway untuk iPhone 7, file ini lumayan besar dan ingat selalu gunakan versi iOS terbaru. Kemudian yang kedua yaitu tool yang akan kita gunakan untuk proses eksekusi yaitu 3U tool. Setelah file siap didownload, kita install terlebih dahulu 3U toolnya ke komputer atau laptop Anda. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita buka 3U toolnya, apabila meminta pembaruan, disarankan untuk melakukan pembaruan. Setelah toolnya terbuka, colokkan kabel USB ke HP Anda, kemudian tahan tombol volume bawah dan power secara bersamaan sampai layar iPhone Anda gelap dan kembali nyala di layar DFU mode. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah perangkat kedetek di komputer Anda, akan muncul tampilan seperti ini. Klik Go Flash dan pilih Import File, pilih atau arahkan ke file IPSW yang kita download tadi. Pilih Flash dan proses akan berjalan, apabila terjadi error, silahkan ulangi lagi. Pastikan kabel USB Anda berfungsi dengan bagus untuk proses sekitar 10-15 menit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!